skill langkah seribu alias melarikan diri melarikan diri melarikan diri dari serangan lah bukan melarikan diri dari kenyataan awas ya nah jadi makanya dari tadi-tadi gue bilang bukan masalah lu tipe piso atau tipe katar ya tapi lu mau jadi halo sobat gamer semuanya di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia dimanapun kalian berada kita kembali akan membahas tentang game Ragnarok Origin yaitu mengenai job Assassin atau mungkin banyak yang menyebutnya Scene X nantinya ya apa yang akan kita bahas sekarang yaitu mengenai skill yang bisa diambil dan penjelasannya ada skill Assassin dari Thief Assassin dan penjelasannya kita akan bahas pada video ini dan bagi kalian yang sudah memberikan like, support, dan subscribe saya ucapkan terima kasih dari kalian yang baru join baru gabung di AA Game Channel ini welcome to AA Game Channel dan kalau kalian suka dengan video dari saya silahkan berikan like, support, dan subscribe nah kita langsung aja gaskan lah ke penjelasan skillnya tentu saja yang pertama akan kita bahas yaitu job pencuri pencuri ya tip disini job tip disini ada beberapa skill yang wajib tentu saja diambil oleh kalian yang ingin menjadi asinan atau assassin atau scene X yang pertama itu yaitu ini yang increase dodge ya increase dodge ini wajib diambil karena menambah 30 fleek yaitu 30 hindaran dan mempunyai apa mendapatkan 5% kecepatan jalan kenapa harus diambil juga walaupun mungkin ini kecil cuma 30 tetap harus diambil karena kalian pasti akan di buildnya akan build agility karena di ROO itu yang saya lihat itu gak ada equipment yang nambah ASPD seperti di rocks ya kalau di rocks kalian gak ada build agility pun attack speed kalian bisa nambah karena ada aksesoris yang nambah ASPD nah drastis lah gitu tanpa agility pun ASPD kalian bisa kuncong ya ya itu kalau di rocks kalau di ROO di Ragnarok Origin gak udah bisa kalian harus naikin agil itu tetap makanya ini harus diambil jadi sekaligus menambah 30 flee ya plus 5% kecepatan jalan agil itu kan nambah penghindaran juga nambah flee jadi di booster lah pakai itu kemudian hide alias bersembunyi dan bergumpul eh bergumpul menghilang maksudnya ini harus kalian ambil oke karena apa karena nanti si asyacin ini karena dia tipe fast skill ya dan jarak melek otomatis dia harus mendekati musuhnya kayak archer kayak hunter kayak gitu dan penyihir harus deketi dulu baru bisa dipukul nah makanya supaya gak ketahuan dari jauh-jauh jaraknya jadi dia harus sembunyi dulu harus mengendap endap supaya gak ketahuan jangan lupa asyacinnya jangan pakai gelang di kaki nanti walaupun hide kedengeran gemir rincinnya kemudian backslide nah backslide ini bebas sebetulnya ya bebas tapi kalau gue ambil kan lumayan kalau ada MPP yang ngeskill area yang agak luas lebih enak di backslide baru jalan ya jadi kita mundur dulu baru jalan karena nanti ketika udah backslide kecepatan jalan kita nambah 15% lumayan lah ini skill namanya skill kaki seribu kaki seribu emang hewan hewan kaki seribu dong itu skill langkah seribu alias melarikan diri melarikan diri melarikan diri dari serangan bukan melarikan diri dari kenyataan awas ya terus detoktify ini udah gak perlu naikkan karena ini otomatis didapat skill dodge ini gua ambil sisanya gua ambil kesini ya skillnya karena gua nanti ngambil di double attack sama di mp6 nah yang jadi masalah itu bukan masalah lu mau pakai two hand weapon alias dual dagger atau eh two hand weapon double weapon alias dual dagger atau two hand weapon kayak katar kalau di assassin nanti dua hand weaponnya katar ya bukan masalah itu bukan masalah itu yang yang dipengaruhi oleh dua skill ini kalau di double attack sama yang p6 masalahnya dalam assassin di ROO ini lu mau jadi tipe racun jadi assassin yang bisa ngeluarin racun atau lu gebuk-gebuk fisik doang ya lu gak mau pakai racun sama sekali kan racun dalam racun di job assassin ini pertama lu harus ada yang harus pakai botol racun jadi kalau gak punya lu gak bisa pakai skillnya yang kedua lu harus punya game stone red game stone game stone warna merah kalau lu gak punya skillnya gak bisa dipakai itu skill racun itu ada syarat itu nah jadi pertanyaan disini lu mau jadi assassin yang pakai racun atau cuma gebuk-gebuk fisik doang pertanyaannya itu bukan masalah dagger ataupun katar bukan bagaimana penjelasannya begini karena di double attack ini lu mau pakai pisau ataupun katar tetap harus ngambil double attack ini dari tim kalau lu pakai pisau dia akan menambah 55% ini di level 10 ya di level 10 akan menambah 55% peluang menyebabkan double attack double damage jadi si assassin atau positifnya itu nanti bisa ngeluarin serangan double attack kayak zing 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 ya itulah pokoknya yang nanti angkanya kalau gak salah warna kuning gitu double attack nah sedangkan kalau lu pakai jur disini nanti skill ini akan mempengaruhi damage skill tangan kiri lu ya jadi meningkatkan damage skill tangan kiri lu sebesar 20% jadi kan damage tangan kiri assassin itu kalau pakai jur kan senjata kayak dual dagger cuman tangan kirinya itu damage dari tangan kirinya itu lebih rendah daripada damage tangan kanannya nah makanya lu harus naikin double attack nya biar damage tangan kirinya itu naik ya supaya naik lebih sakit perlu naik jadi mau jadi tipe pisau ataupun tipe katar tetep lu harus ngambil double attack oke nah jadi makanya dari tadi gue bilang bukan masalah lu tipe pisau atau tipe katar tapi lu mau jadi assassin racun ataupun bukan itu aja sih nah terus udah ngambil 10 ini 10 improve english dodge 10 ini hide nya 10 udah 20 tuh ya backslade terserah lu lah terus ini 10 30 nah nanti sisanya buat apa kan maksimal jobnya 40 jadi sisa jobnya sisa pointnya 10 lagi buat apa kalau gue dimasukin ke NP65 shield dodge 4 sama backslade 1 total 40 totalnya tuh kenapa gue gak ngambil trick control karena gue mau ngambil skill racun gue mau jadi assassin tipe racun tipe katar pake racun gitu lah tipe pisau juga bisa pake racun nah gitu makanya NP6 nya gue naikin 5 karena syarat skill di assassin nanti di skill racun di assassin nya lu harus naikin minimal NP6 level 5 di job tiff nya jadi kalau lu mau jadi assassin yang pake racun NP6 nya naikin minimal 5 kalau gak mau jangan dinaikin sama sekali kata gue sayang lebih baik lu masukin ke trick control ya shield dodge nya pull bisa ke trick control gitu aja sih gak guna juga lu naikin NP6 kalau cuman level 1 gitu kan karena nanti chance nah ini akan kecil ini aja gue di level 5 ini chance nya 40% chance untuk musuh keracunannya gitu 40% doang kalau level 10 nya kalau gak salah itu 60% nah level 1 buat apa gak guna gitu lu gak guna baik jangan diambil sama sekali jadi lebih baik lebih baik lu masukin trick control aja kesini jadi lebih lebih bermanfaat sih kalau kata gue ya atau lu gak ngambil si dodge masuk anti-control terserah lah kenapa gue ngambil shield dodge karena biar ada tambahan sleep 48 ini di level 4 kalau level 5 60 dan peluang untuk menghindari sepenuhnya serangan selama 5 detik jadi skill ini hanya aktif selama 5 detik dan cooldown nya memang lama 30 detik jadi lu harus nunggu 25 detik ibaratnya kayak gitu makanya kalau lu gak mau ambil shield dodge lebih baik sisa 10 point eh bukan 10 9 kalau lu ambil backslide 9 tapi kalau lu gak ambil backslide 10 10 skillnya 3 control aja kalau lu gak mau jadi beracun jadi nanti lu ambil double attack 3 control increase dodge sama hide 40 point pas tuh kalau lu gak ambil backslide kalau hide kenapa harus pull karena nanti kalau pas di level 10 kan kalau hide itu movement speed itu kita dikurangi nah tapi kalau misalkan kita ngambil hide level 10 itu gak bakal dikurangi jadi nanti itu lu bakal pull hide nya itu kayak lu jalan biasa lah kayak lu jalan biasa kayak gitu oke intinya untuk supaya lu jalannya cepet gitu pas hide kalau enggak kalau ambil satu doang hide nanti jalan slow motion slow motion lama lah gak deketin musuh nah itu sekilas eh bukan sekilas itu penjelasan dari gua mengenai skill nya thief ya nah sekarang job duanya yaitu asinan alias asasin alias sin x apalah kalian nyebutnya terserahlah gua sih lebih sukanya bilang asinan aja nah di skill asasin ini asinan ini lu kalau niat pakai pisau lu ambil dual wield karena supaya serangan lu bisa 2 pisau sekaligus nah kayak kirito gitu starburst stream nah terus lu bisa ambil red card red card ini ya skillnya sambungan dari pisau terus red card precision kalau lu gak ngambil racun kalau lu gak ngambil racun dari urutan itu kan 30 tuh bisa lu masukin bisa ke grimtooth ya terus hiding hiding research ini ini cocok kalau lu ambil grimtooth harus ngambil hiding research ini karena nanti supaya supaya pas lu hide lu bisa menghajar musik pakai grimtooth udah gampang muncul karakter lu eh bukan gampang muncul hastag virul alajib bukan disini ini kalau gak salah ini nambah damage ya nambah damage bener jadi pas lu pakai grimtooth langsung nambah damage kayaknya sih pakai skill yang lain juga nambah damage cuman si grimtooth ini kan dia bisa agak jauh serangannya jadi lu nanti hide hide grimtooth bisa gitu soalnya si grimtooth ini grimtooth ini nambah eh bukan nambah memberikan memberikan pengurangan 50% maupun speed ya tapi gak tahu kalau di PPP bisa gak ini eh taruh ini keterangannya gini loh keterangannya di bawah ya ini yang buram si grimtooth ini harus memakai jahat tajur oke emang harus itu gak bisa pakai pisau ternyata lupa gue salah salah maaf maaf sorry sorry jadi lu walaupun nanti gak tipe gak tipe pisau eh gak tipe jur lu tipe pisau tapi gak ngambil racun lu gak bisa ngambil skill grimtooth lu haro lu apa jadinya 30 50 50 kayaknya tipe pisau wajib ngambil racun gak soalnya kalau lu ngambil ini 30 10 20 30 10 10 lagi buat apa grimtooth gak bisa lu ya gak bisa ngambil skillnya harus pakai Qatar ini terus si si game ini kalau sambil hide tidak akan menghapus kondisi hide oh efek slownya tidak efektif perpemain berarti gak bisa dalam ppp oke 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 gue ralat dari awal ya oke maaf maaf jadi kalau kalian jadi tipe 2 tangan ini dual wheel alias 2 pisau lu harus ngambil ini kebawah 30 dan sisanya lu masukin ke racun disini jadi disana di tip nya lu harus ngambil np0 minimal level 5 supaya lu ngambil enchant poison bisa dipulin ke 10 atau lu bagi 5 5 jadi enchant poison 5 venom dash 5 atau lu mau ngambil venom slaster gak tau juga gua belum pernah nyobain skill ini di roo efektif apa ini skill katanya sih bisa meledak disini musuh nya akan meledak terkena area ledak nya dan menyebabkan efek poison juga tau sih belum pernah coba coba kalau sobat gamers ada yang pernah nyoba venom slaster tolong komen di bawah ya gua taunya cuma enchant sama venom dash ini nah yang pernah gua coba lah kalau venom slaster belum pernah gua coba terus kalau lu jadi tipe qatar otomatis lu harus ngambil qatar master ya kemudian disinilah kalau lu mau gak ngambil gak ngambil racun tipe qatar tapi gak ngambil racun jadi tipe gebuk jadi lu otomatis qatar sonic blow sama sonic acceleration nya sonic blow ini masih belum di perbaharu juga bahasanya masih bahasa kayak gini gak ngerti gua bisa baca terus acceleration disini ya nah 10 10 poin lagi bisa lu masukin ke grimtote 5 dan heading research 5 jadi total 40 tanpa racun kalau ini oh iya iya jadi biasanya kan lu backslide itu cuma mundur doang setambah kecepatan jalan 15% kalau lu ngambil heading research 5 ini 1 nanti pasti backslide itu selain mundur lu langsung otomatis heading ya bersembunyi boleh lah nanti mungkin diambil gua juga gak tahu tapi gua sekarang mau fokus ke racun dulu nah kalau lu gak ngambil racun seperti tadi gua bilang katar mastery sonic blow sonic acceleration dreamtote dan hiding research ini ambil semua 40 lengkap itu oke nah kemudian kemudian kalau lu ngotot mengambil ini paling sonic acceleration kurangin tapi ya nanti bonus hit sama damage jadi kurang juga ya terserah lu lah itu mah mau ngambil backslide atau enggak bebas lah suka main aja nah kalau lu ngambil racun tipe katar ngambil racun ya sama tadi tipe pisau ya kalau lu mau ngambil sonic blow kesini kebawah sampai sonic acceleration berarti sama tadi kayak tipe pisau lu bisa milih antara full enchant atau enchant posisinya cuman 5 lu bagi sisanya ke penom dust atau penom splacer terlalu lah bebas itu tapi kalau lu mau full racun full racun misalkan berarti lu harus ngorbanin skill-skill kayak sonic blow dan kalau pisau itu red cut red cut karena ini udah pasti diambil kalau untuk tipe katar dan ini juga harus diambil untuk pisau lu nanti sisanya udah 10 kan itu nah ini 10 kalau katar ini 10 kalau pisau ini 10 bisa 30 berarti 10 20 30 nah itu tipe racun full racun lu gak pake sonic blow kalau katar lu gak pake red guard kalau pisau gak pake pokoknya full racun nah itu silahkan ambil disitu nah penjelasannya si enchant poison ini ini level 5 dia akan nambah durasinya 70 detik dan setiap nambah level itu dia nambah 10 detik durasi enchant jadi nanti senjata kita jadi berelemen poison terus meningkat setiap levelnya meningkatin 2 attack jadi kalau pas senjata lu di enchant kalau pas level 5 ini nambah 14 attack kayaknya kalau level 10 berarti nambah 24 attack senjata kita selain ada elemen racun juga nambah 24 attack di level 10 enchant poison cuman disini gue ngambil 5 doang dan selain nambahin durasi dan nambahin attack juga ketika naik level dia menambah peluang supaya musuh terkena racun ketika digebuk dan juga menambah bukan menambah mengurangi hp musuh gimana ya maksudnya selain durasi nambahin musuh jadi di sini di level 5 ini ada tulisan jika hp target di bawah 25% kondisi position tidak lagi efektif tapi kalau naik ke level 6 level 6 level 7 level 7 per 2 level mungkin ada turun di 10 di 20 soalnya awalnya itu pas di level satunya itu sekitar 30 ini jika hp target di bawah 35% kalau level 1 itu terus level 3 level 3 itu 30 level 5 25 level 7 20 kayaknya level 10 di level 10 15% jadi si efek position nya itu tidak akan berfungsi tidak akan mengurangi darah musuh lagi kalau sudah di bawah angka itu 25% atau 35% tergantung level skill lulah dan nambah durasi juga dari 18 detik jadi 20 detik durasi kena racun nya jadi ini lo bisa pull ke 10 atau lo bagi dengan penum dust dan penum splasher kalau gue lebih suka ini cukup 5 aja dan gue mau nanti mau pullin eh pullin nanti di penum dust nya mau 5 juga dan yang dipulkan sonic acceleration biar tambah sakit sonic blow nya terus penum dust ini nah ini target itu dalam area hanya 10 monster yang terpengaruh jadi kalau ada lebih dari 10 monster gak bakal terpengaruh menyebabkan damage juga disini gue baru 120% kalau naikin ke level 3 nambah 10% jadi 130% terus juga position domain nya kalau sekarang 10 detik daya tahan di lantainya jadi kalau pakai penum dust itu lo nebar racun ke lantai di level 2 ini bertahan 10 detik di level 3 bertahan 5 detik per level naik 5 detik nanti kalau di level 5 itu penum dust nya yang 2 itu bakal punya 15 25 detik bertahan di lantai 25 detik terus seperti tadi penum enchant poison ada jika HP target di bawah 35% 35% pas level 3 benar 30 benar 25 persen kondisi position tidak lagi efektif tapi nah tetapinya si penum dust ini akan dipengaruhi oleh fit dan look pada musuh jadi musuh akan gampang terkena racun kalau fit nya rendah atau look nya rendah atau dua-duanya rendah itu gampang berarti tipe-tipe magia itu fit nya rendah lak nya rendah gampang diracuni kalau si priest mungkin ada yang naikin fit juga penet tanker pasti naikin pit itu bahkan agak punya kemampuan untuk tidak mudah terkena racun tapi kalau selain itu kayak hunter hunter luck nya pasti gede agak sulit tapi tidak tidak akan sesulit itu juga masih ada penanya kecuali lo naikin fit dan luck juga tapi buat apa cuman buat menghindari lacun doang lo gak ada damage nanti ya itu sih ya jadi itu venom dust venom dust kalau venom splacer sih gue gak bisa terlalu ngasih review karena belum pernah gue coba cuman katanya ini kalau musuh yang kita kasih poison venom splacer nanti setelah 5 detik dia akan meledak ya damage nya ke 10 monster menyebabkan 700% poison physical damage nah itu gue gak tahu ini ya seperti apa dan yang pasti mau venom splacer atau venom dust juga lo harus bawa red gamestone seperti gue bilang harus bawa red gamestone lo gak punya red gamestone di tas lo gak bisa dipakai skill terus enchant poison ini harus bawa poison battle lo harus bawa botol racun kalau gak punya gak bisa dipakai jadi ceritanya enchant poison itu gak lalu ditaburi dikucuri racun nah itu penjelasan dari gue mengenai skill assassin asinan di game Ragnarok Origin ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian dan dan bagi kalian yang punya pengalaman lain mengenai job assassin ini silahkan komen di kolom komentar di bawah dan informasi kalian tentu akan berguna bagi sobat gamer lainnya ya sekian dulu untuk video ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya gue ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah memberikan like support dan subscribe dan bagi kalian yang baru bergabung silahkan berikan like support dan subscribe kalau kalian suka dengan video saya yuk sampai jumpa bye bye